Halo semuanya, kembali lagi sama gue disini, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu champion yang kemungkinan akan hadir di weightlift beberapa saat lagi, jadi antara bulan Janu atau Desember yaitu adalah Timo. Oke langsung saja kita bahas skill-skill apa saja sih yang dimiliki oleh Timo. Oke yang pertama adalah skill pasif, skill pasif yang dimiliki oleh Timo cukup menarik ya karena ia bisa menghilang jika Timo tidak bergerak selama 1,5 detik, dan efek menghilang tersebut akan hilang jika ia terkena serangan atau melakukan sesuatu. Namun jika Timo berada di dalam semak-semak, Timo bebas melakukan apapun selama tidak melewati batas semak-semak tersebut. Oke lanjut ke skill yang pertama, skill ini bernama Blinding Dark. Timo akan menembakkan peluru dark ke arah musuh dan memberikan magic gimmick, serta menimbulkan efek blind dalam beberapa detik. Jika skill ini mengenai minion atau monster, durasi blind akan meningkat 2 kali lipat. Selain itu, efek blind ini memungkinkan Timo untuk tidak terkena auto attack dari musuh dan juga beberapa musuh jungle. Tetapi efek ini tidak berpengaruh terhadap dragon dan juga barang. Oke kita lanjut ke skill yang kedua. Skill ini bernama Move Quick. Setelah mengambil skill ini, Timo akan mendapatkan efek pasif berupa movement speed selama 5 detik jika tidak terkena serangan champion atau turut lawan. Efek aktif dari skill ini adalah Timo menempatkan penggandaan movement speed selama 3 detik untuk melarikan diri dari lawan. Oke lanjut ke skill yang ketiga, yang bernama Toxic Shot. Skill ini juga memberikan efek pasif kepada Timo berupa tambah magic damage pada serangan dasar dan mampu meracuni lawannya. Sedangkan efek aktifnya, target akan terkena magic damage selama 4 detik, di mana serangan beruntun mampu merefresh durasi keracunannya. Oke kita lanjut ke skill yang terakhir, yaitu adalah Noxious Trap. Jadi ultimate yang dimiliki oleh Timo ini adalah sebuah trap atau jubakan yang berbentuk jamur. Walaupun sebuah jamur, tapi efek dari skill ini cukup menganggu pemain lawan, karena memberikan efek slow, potion, dan damage area jika menginjak jamur tersebut. Skill jamur milik Timo tidak dapat terlihat oleh musuh, namun jika kalian memasang yang di dekat turret, akan terlihat oleh musuh. Sama halnya seperti skill 3 yang dimiliki oleh Jin. Sekian dulu pembahasan dari Goaz, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.